Hai baik semua pada video ini gua mau mereview kembali tentang dua alat kesehatan yang sering di gunakan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas yaitu jarum jahit by the way video ini sebenarnya itu sudah gue bahas di video sebelumnya tapi ini lebih simpel karena berbentuk review dan unboxing secara standar atau basically benang jahit di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menjahit luka itu dibedakan menjadi dua jenis teman-teman yaitu benang jahit yang tidak bisa diserap oleh tubuh dan yang bisa diserap oleh tubuh tahu bahasa umumnya digunakan masyarakat adalah benang menjahit yang bisa jadi daging dan yang tidak bisa jadi daging ini ada dua benang yang sudah gua bawa di video ini ini sangat sering banget digunakan ada banyak jenis benang sebenarnya kalau kita berbicara secara umum ya digunakan di ruang operasi tapi ini yang sering digunakan dan mudah dijumpai yaitu di puskesmas kita review pertama benang yang berjenis bisa diserap oleh tubuh atau kalau zaman dulu sebelum jadi nakes gua sering nyebut dengan benang yang jadi daging yaitu jenis benang benang chromic gut jadi benang chromic atau biasa disebut dengan card gut juga ya jadi ini jenis benang yang bahannya terbuat dari bahan kolagen dari sapi atau domba kebanyakan kolagen dari hewan ini ketika berada di dalam tubuh kita dengan suhu tubuh kita dengan jangka waktu tertentu dia akan hilang dan terserap oleh tubuh seperti itu teman-teman jadi bisa dikatakan benang yang jadi daging kita buka seperti ini sediaannya banyak macam-macam teman-teman ya sediaannya tergantung merk dagang itu bermacam-macam bentuk dan warnanya tapi kebanyakan seperti ini nah teman-teman benang yang diserap oleh tubuh ini digunakan untuk menjahit bagian tubuh yang ada di dalam kulit atau daging jadi dia harus steril jadi kalau kita membuka bungkusnya kita unboxing langsung bisa dilihat disini ada nih tetesan air ini adalah alkohol jadi selama dia berada di tempatnya dia terendam alkohol jadi kesterilannya dijaga ini sudah ada benangnya jarumnya dalam proses penjahitan tidak tidak boleh pakai tangan ya menggunakan alat bantu yang digunakan untuk menjahit jadi tidak boleh tangan seperti ini ini karena review it's ok nah seperti ini benangnya warna coklat lebih kaku ya kaku banget dan seperti gue katakan tadi benang ini ini dipergunakan untuk menjahit bagian tubuh di dalam kulit di dalam seperti daging otot usus atau bagian tubuh manapun yang ada di dalam ok ini adalah benang yang pertama yang paling sering digunakan ini juga digunakan dalam proses hitam atau sirkumsisi atau sunat ok ini benang yang pertama kita singgirkan dulu benang yang kedua adalah sirk silk atau sirk ini benang yang sifatnya tidak diabsorpsi tubuh atau tidak diserap oleh tubuh kita buka lebih tipis tempatnya lebih tipis kalau ini tadi tembel ya karena dia ada rongga udara buat penyimpanan disinfektan kita besobek saja sama ada jarumnya juga jarumnya kayak kail pancing teman teman nah seperti ini dia kelihatan kita coba nah warnanya hitam kebanyakan secara umum warnanya hitam benang ini digunakan untuk menjahit bagian tubuh luar kulit yang langsung terpapar oleh lingkungan luar seperti sinar matahari jadi ini tidak perlu khawatir akan akan meleleh ya tidak akan tidak akan terserap tubuh tidak terpengaruh oleh suhu dia akan tetap utuh beda dengan ini tadi ini selain diserap tubuh kadget atau kromik dia juga terpengaruh oleh suhu karena kalau dengan suhu panas dia akan meleleh ini akan tetap menjadi utuh nah karena dia dijahit digunakan di bagian luar tubuh ketika luka sudah membaik dan jaringan sudah menyatu dia harus dilakukan pelepasan jahitan atau uphating ya seperti namanya ya teman-teman ini artinya sutra jadi dia terbuat dari sutra ini termasuk benang yang terbuat dari bahan sutra nah jadi dia bersifat tidak bisa terserap oleh tubuh karena bukan kolagen tadi seperti itu ini harus dilakukan uphating atau pengangkatan benang jahit kalau luka sudah membaik jadi ini tidak bisa diserap oleh tubuh ada satu hal yang unik pada tiap-tiap paket dari benang jahit ini kalau kalian lihat teman-teman nih nah jarumnya seperti ini jarum jahit pada jahit luka jahit luka medis seperti ini dia seperti pancing atau bulan sabit begitu juga yang 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 sik baik sik maupun yang kromik dia sama seperti ini ada jarum yang jadi satu dengan benang seperti ini jadi satu paket ada yang dia terpisah dia bisa dipasang di ujung sini ada tempat pengaipkan benang seperti ini dan ini juga ada nomor-nomernya oke teman-teman ini tadi dua jenis benang jahit yang biasa digunakan di puskesmas basically ada dua jenis benang jahit benang jahit kalau kita bedakan menjadi dua kelompok besar adalah yang bisa diserap oleh tubuh yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau bahasa umumnya yang bisa jadi daging dan tidak bisa jadi daging demikian review kali ini semoga menambah pengetahuan kalian dan mengobati penasaran kalian tentang benang-benang yang biasa digunakan untuk menjahit luka terima kasih sudah nonton sampai selesai jangan lupa like subscribe dan komen serta share video ini jika kalian merasa ini bermanfaat dan perlu diketahui banyak orang oke thank you udah nonton eh